hai 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 iya teman-teman ya disping musir ini yang menyerupai kepala hewan ya mungkin untuk pandang air yang ambil air itu pada zaman itu ya dan jangan belajar maju pahit ada relif-relif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu salam Udaya ketemu lagi di channel Cakarapanorama kali ini saya berada di pacat selatan ya jadi saya berada di sendi ya pacat selatan Mojokerto Jawa Timur disini saya akan mencoba mereview sedikit ya ada sebuah peninggalan Purubakala ya yang disini itu memang ada salah satu yang memang terbentuk oleh alam dan menyerupai seperti wajah hewan ya dan tentunya disitu juga banyak ditemukan sebuah geraba-geraba selubung tiang dan terakota nah itu menunjukkan bahwasannya pada zaman itu pernah ada kehidupan ya jadi kita berada di gunung lera gunung melirang ya antara sama gunung pekat ya seperti ini bisa kita lihat cuaca hari ini itu mendung temen-temen ya mendung selimuti oleh kabut Oke sobat Cakarapanorama tetap ikuti perjalanan kami di YouTube Cakarapanorama untuk berusukan kita kali ini vlog kita kali ini di sendi pacat selatan Mojokerto Jawa Timur Indonesia ya sobat Cakarapanorama jadi kita akan kesana dan kita eh seperti ini ya kita akan melewati jalan yang memang agak susah ini temen-temen ya nah ini kayaknya habis longsor ya temen-temen ini kayaknya habis longsor jalannya jadi tertutup coba kita akan kesana sobat Cakarapanorama untuk melihat bagaimana eh bentuk alami ya yaitu sebuah kalau menyebutnya alam gilang alam ya jadi ini akses untuk menuju pendagian pengkaji jadi nanti temen-temen tetap harus di depan sana ya ke Pak Subur ya sobat Cakarapanorama nah suasana seperti ini ya jadi mulai berkabut kita berada di hutan belantara seperti ini ya dan saya akan menunjukkan ke temen-temen untuk tetap bisa melihat ya eh sebuah fenomen alam yang batu yang menyerupai sebuah wajah hewan ya kita temenin hamba TVI dan ini banyak batu-batu ya yang memang ini dari atas ya temen-temen setelah pendagian dari Bonkaji temen-temen sebuah Cakra Pandorama oke ini adalah alam gilang alam ya Nah go ada burung di atas sana ini lho mba seperti tatam mba ya tapi ini alami lho mba siapa yang bisa mencari-temen di temuk-temen di temuk-temuknya iya kan nggak mungkin mba lho mba kok ini gimana lho tapi ukurannya sangat gede sekali ya apakah memang ngelek-ngelek kita lho mba dulu seperti yang diceritakan dalam riwayat itu ya ukurannya tingginya lebih tinggi 5 mba kok yang sudah selesai mba kok yang sudah selesai ya ini ya nah maka ini mba tambah seperti seping mba nah ini batunya itu sangat besar sekali dan eh ini memang alami ya teman-teman ya alami yang membentuk seperti pola-pola bangunan pada zaman itu ya teman-teman ya atau pada zaman prasejarah ya nah nanti saya lihatkan ini ya lihatkan sebuah peninggalan yaitu berupa terakota dan lain sebagainya itu banyak sekali di tempat ini ya teman-teman coba cakra panorama nah ini juga ada batu yang sangat besar sekali batunya ya teman-teman batunya sangat besar yang di cengkram oleh akar pohon raksasa seperti ini nah ini adalah pohonnya nah ini adalah pohonnya oh beda sih wakaya mba beda sih wakaya mba nah ini pohonnya sangat besar-besar ya teman-teman sobat cakra panorama besar-besar dan di dalam itu juga masih ada batu-batu yang memang dicekram oleh akar pohon nah ini berada di tepi jurang ya kalau kita ke bawah sedikit itu sudah jurang ya teman-teman ya seperti itu mba itu seperti seping mba itu lho moncong itu lho seperti seping mesir nih teman-teman ya teman-teman ya seperti seping mesir ini yang menyerupai kepala hewan ya ini terakota ya terakota ya ditemok nona kayak nih terakota gimana nah kalau ini itu tempat bertapa ya teman-teman ya untuk bertapa ya teman-teman ya untuk bertapa kalau disini jurni ya tapi ini sekarang kayaknya sudah dibersihkan ini ya teman-teman ya sobat cakra pernah eh di loruh 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 eh sobat cakra jadi disitu juga ada tulisan ya tulisan eh orang Jepang kalau gak salah itu ya nah ini ya kemarin ini dibersihkan sama warga sekitar ya oke sobat cakra bisa dibersihkan sama warga sekitar ya bayangkan ya bahwasannya leluhur kita itu hidupnya dulu itu untuk menyepi itu berada di gunung atau mencari tempat yang tinggi temen-temen ya sepi sunyi seperti itu ya Nah kita lihat ya jadi suasananya enak sejuk ya temen-temen sobat cakera panorama nuansanya itu loh enak sekali di siang hari ini ya dan mendung temen-temen disini itu juga ditemukan tirakota ya tirakota seperti ini ya ini adalah selubung tiang temen-temen ini kita temukan disini ya ini merupakan selubung tiang biasanya di untuk lapisan kayu ya sobat cakera panorama sangat luar biasa ini ya ini juga seperti gentong-gentong itu banyak sekali disini ini menandakan dulunya disini itu ada kehidupan ya temen-temen ada kehidupan ada aktivitas ya zaman itu ya pada zaman-zaman kerajaan dari Mojopait sobat cakera panorama yang lebih banyak ya nah seperti ini ya ya ini adalah gentong-gentong gentong dulu ya mungkin untuk tandon air ya untuk ngambil air itu pada zaman itu ya pada zaman kerajaan Mojopait ada relief-relief ukiran-ukiran seperti ini ya sobat cakera panorama banyak sekali ya di tempat ini nah ini selubung tiang nih ya tiang ya ada kayu yang dilapisi dengan seperti ini nah ini juga ini gandengannya ini kalau kayaknya ya ya mempunyai ukiran-ukiran yang sangat luar biasa ya leluhur kita ini kalau digandengkan pas kayaknya ya nah ini gandengannya ini ya nggak salah ya nah ini gandengannya seperti ini temen-temen itu membentuk seperti dinding atau tembok ya yang rapi terbuat dari batu ini berada di lereng gunung temen-temen dan ini berada di jalur kutukan ya jadi jalur arah jalur sendi jalur cangar pacet yang memang jalannya itu sangat berbahaya sekali rim kalau rimnya panas itu temen-temen harus selalu hati-hati ya harus berhenti dulu ya nah ini berada di sebelahnya ini oke sobat cakera ini merupakan sebuah penemuan yang spektakuler yang memang penemuan yang sangat luar biasa ya untuk ini ya jadi di pacet ini sendiri masih ada sebuah peninggalan persejarah tentunya kemungkinan ini pemukiman kuno pada zaman itu ya oke sobat cakera panorama mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati